Jokowi waktu itu dengar saya, setuju, jangan dinaikin. Waktu Bang Rizal jadi Menko. Menko invest-nya jaman Jokowi. Tapi setelah saya tidak ada, isinya pedagang semua yang ingin memperkaya diri dan kelompoknya. Dan cara berpikirnya itu cara berpikir kalangan bisnis. Dia bilang hadiahnya, kamu ujukin Jokowi supaya memecat Rini Sumarno. Karena Rini kan loyal sama Mbak Mega. Begitu nempel Jokowi, pindah. Taipan-taipan pemasalah mencoba menjogok kamu lewat anak-anak kamu. Money laundering gitu. Masa kita mesti bukain ini semua? Mundur lebih baik daripada dipermalukan. Datuknya. Datuknya. Kempat Mallorjong. mek benar-kam. Semenuаков yang disini. Dan belakang masalah mencoboh. Dan belakang masalah mencoboh. yang validity. Perutakan kemari. Perutakan yang disini. selamat menikmati 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 padahal selamat menikmati 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 TV kecil Kalian mau dorong mereka Lebih miskin lagi, kejem banget Iya kan Padahal ada cara lain Petamina PLN tidak efisien Kalau kita tingkatkan efisiensinya 2% ketutup nih uang Jokowi waktu itu dengar saya Setuju, jangan dinaikin Waktu Bang Rizal jadi Menko Menko investnya Zaman Jokowi Tapi setelah saya gak ada Isinya pedagang semua Yang ingin memperkaya diri dan kelompoknya Dan cara berpikirnya itu Cara berpikir kalangan bisnis lah Nah Semua ini Buat rakyat tuh susah banget Tapi media mainstream gak pernah tuh Ngomongin gini-gini Karena ditukar sama iklan Ya Saya kasih tau Teman-teman Pemret yang muda-mudua Kalian cemen amat sih Zaman Soeharto dulu Media itu diancam Dicabut siupnya Perusahaannya harus tutup Tapi Senior-senior media Indonesia Tetap gerilya Dari 10 berita Ada 2 yang kritis Misalnya orang seperti Gunawan Karni Ilyas Bahkan Ilham Bintang Surya Paloh Tetap aja gitu Gerilya Kalian nih cemen aja Dikasih duit begitu aja Manut Sehingga kalian ditinggalkan oleh pembaca Yang akhirnya pindah ke media Nah itu segi ekonomi Oke Yang kedua Amang selesaikan dulu Nanti kita kritisi satu-satu Yang kedua Ekspor Indonesia turun 23% Kuartal terakhir Itu yang mengakibatkan Dolar anjlog Ya Karena ekspor revenue-nya turun Dan bakal turun lagi Itu yang membuat rupiah 16.000 Bentar lagi akan naik Sampai 16.500 Dan sebagainya Dan pemerintah gak bisa Ngedalikan Akhirnya apa Kalau dolar anjlog Dari biasanya 15.000 Ke 16.500 Harga-harga barang Itu bakal naik Karena kita kan sangat Tergantung import Akhirnya kena lagi rakyat Nah oleh karena itu Saya ingat Waktu kami mengohanesir Teman-teman mahasiswa Buat mendorong Pergantian Pak Harto Kami sarankan Jangan timpe Pak Harto langsung Ini bulan Oktober 1997 Fokus saja sama Turunkan harga Kalian bisa konsolidasi Dapat simpati Dari rakyat Ya Pada waktunya Setelah konsolidasi Kita geser Tagline-nya Turunkan harga Menjadi Turunkan harto dan keluarga Itulah strategi Teman-teman mahasiswa Menjelang Kejatuhan Pak Harto Nah itu segi ekonomi Segi politiknya Ambisi Jokowi Untuk bikin kerajaan Atau dinasti Ini luar biasa Brutal dan vulgar Karena sebetulnya Ini sudah dipersiapkan Tiga setengah tahun yang lalu Waktu Gibran jadi wali kota Keluarga itu sudah memutuskan Gibran hanya jadi wali kota Dua setengah tahun Habis itu dia harus siap-siap Jadi wapres Dan dia gunakan semua kekuatan negara Untuk menjadikan Gibran Anak bawang Yang gak tau apa-apa ini Yang tidak punya leadership Tidak punya History dan karakter Untuk Menjadikan Indonesia Negara mainan Nah Apakah yang lain Tidak main politik dinasti? Ya Mega Main politik dinasti SBY Hari Tano Anak baru Yang juga ancur-ancuran Ya kan Nah Tetapi Mereka bikin dinasti Hanya di dalam partai Dan tidak pernah Menggunakan kekuasaan negara Untuk membangun Kerajaan Karena ide kerajaan itu Ide yang bertentangan Dengan cita-cita Membangun Republik Indonesia Tokoh-tokoh kemerdekaan kita Bahkan raja-raja Di Nusantara Setuju Kita bikin Republik Yang setuju kerajaan Atau semi-kerajaan Itu minoritas Tiga-empat orang Sisanya mau Republik Ya Dan mereka berkorban Sri Sultan Ya Nyumbang 500 juta Holden Sultan Siak Sultan Aceh Sultan macam-macam Sultan Tiduri Jadi Jokowi Gak ngerti sejarah Indonesia Upaya dia bikin Kerajaan ini Adalah pengkhianatan Terhadap cita-cita Kemerdekaan kita Ya Dan Dia lakukan Dengan menggunakan Kekuatan negara Ya Seperti dia akan lakukan Buat dorong Si Gibran ini Pasti dia pakai Aparat Kepala daerah Menteri-menteri Aparat Dan uang negara Untuk bagi-bagi uang Untuk Itu Tetapi dampaknya Dasyat Orang-orang yang tadinya Memuja-muja Jokowi Selama 9 tahun Menganggap dia dewa Tokoh-tokoh Intelektual Yang pada dasarnya Gak suka dengan Islam politik Makanya mereka dukung Jokowi Habis-habisan Puja-puji Sekarang mereka sadar Ternyata yang mereka Bikin ini Monster Yang rakus terhadap Kekuasaan dan uang Baru pada nyesel Dan berbalik Ya Dan kalau Refri perhatikan Di sosial media Itu tokoh-tokoh Pemuja Jokowi ini Tiba-tiba balik badan Termasuk Gunawan Muhammad Sebutinlah Namanya dan Sebagainya Ya Tiba-tiba Semua Kompak Ada kekuatan PDI Yang juga Merasa dikhianati Gue bingung Merasa dikhianati Setelah 10 tahun Kemana aja Iya kan Nah Tetapi Dengan Mbak Mega Misu-misu ini Yang lulialis PDIP Mulai Mengambil Langkah-langkah Untuk Mendelijitimasi Jokowi Gabung semua Termasuk soal DMK Lain-lain Dan sebagainya Yang ketiga Terbukti Bahwa Jokowi Adalah Antek Atau boneka Beijing Ya Banyak kebijakannya Selalu Terlalu Menguntungkan Pengusaha dari Tiongkok Dan pengusaha Dari Tiongkok Ini brutal Jorok Tidak berasimilasi Dengan penduduk lokal Dan konflik-konflik Soal tanah Soal pertambangan Itu biasanya Dengan Cina Dari Tiongkok Nah Awal pemerintahan Jokowi Yang pertama 2014 Ada kesepakatan Mau bikin Pelabuhan Angkatan Laut Angkatan Laut Port Besar Di Medan Di luar Skala ekonomisnya Untuk bisa dipakai Oleh Angkatan Laut Cina Ditolak oleh Gubernur Sipilnya Juga Ditolak oleh Penggantinya Gubernur yang Mantan tentara ini Dan ternyata Gak gampang Membebaskan tanah Di Medan Pasti tingkat Perlawanan Lebih besar Sehingga Berapa bulan yang lalu Ketika Jokowi Ketemu Jinping Di Cengdu Jinping Minta Dibersihkan Dibebaskan 17.000 hektare Dirempang Harus bersih Dari rakyat lokal Itu kan aneh Kalau mau bikin Pabrik gelas Dunia Bahkan planet lain 100 hektare tuh Udah lebih dari cukup Rakyat lokal 100 hektare 100 hektare Udah cukup Oh iya Ini 17.000 hektare Dikasih Rakyat 200 hektare Udah happy Ngapain lo Mesti ngusir rakyat Dengan melanggar Hak azazi Melanggar Hak adat Melanggar Hak rakyat Terhadap tanah Asalnya Kecuali Kalau motifnya Memang Merencanakan Rempang Sebagai Pangkalan militer Dan intelijens Tiongkok Di kawasan Selat Malaka Karena Rakyat tahu 80% Perdagangan Dunia Itu melewati Selat Malaka Siapa yang menguasain Selat Malaka Kemungkinannya Menang perang Pada skala Regional Itu Mereka yang akan Kuasain Itulah kenapa Xinping Yang merasa Jokowi Sebentar lagi Mau selesai Ini rempang Harus Harus Tuntas Nah pada Waktu itu Balil Menampingin Jokowi Katakan Pak gampang Pak sebulan Pak 28 September Persih Di sini Ternyata Ternyata Tidak semudah Itu Rakyat di situ Melawan Sampai hari ini Rakyat di situ Tidak mau Dipindahkan dari Lokasinya Dan Walaupun Diiming-imingi Diancam Mereka tetap Mau tinggal di situ Tanah asal Nenek Moyangnya Yang sudah di sana Sebelum Republik Berdiri Bahwa Jokowi Mau Melakukan hal ini Demi kepentingan Geostrategik Tiongkok Di Indonesia Nunjukin bahwa Dia betul-betul Boneka Tiongkok Bang Rizal Tiga ya Ekonomi Tadi Harga beras Harga BBM Harga dasar Tarif listrik Kemudian Politiknya Dinasti Jokowi Kemudian Luar negerinya Bisa mengarah Kepada Apa ya Silanya ya Dukungan Cina Tapi juga mungkin Dampaknya dalam negeri Bukannya itu Sesuatu yang sudah Sudah Bukan terjadi Sekarang ini aja Apa yang Membedakan dulu Dan sekarang Sehingga Bang Rizal yakin Betul ini Ini waktunya Untuk perubahan itu Satu Belum pernah Dalam Sejarah Indonesia Modern Kecuali Jaman Bung Karno Harga beras Naik Mendekati 50% Jaman Pak Arta Juga Cuman 15% Ini 50% Hampir 50% Ya Kecuali di daerah-daerah Yang dibanjiri Tapi itu kan terbatas Nah yang kedua Agak BBM Naik terus-menerus Listrik Pendidikan Paling mahal Ya kan Sayangnya media kita Media bayaran semua Rata-rata Ya kan Mereka harusnya Menyentuh Hal-hal begini Ya tapi Ya tapi Kalau kita bicara Media kan Media mainstream Sekarang kan Sudah ada Media-media sosial Ada Whatsapp Ada macam-macam Belum terlalu masif Soal kenaikan harga Oke Ya Walaupun diantara Aktifis Masiswa Udah mulai ada Ini penting sekali Makanya Saya dan Roki Tagline-nya itu Tunkan harga Dan keluarga Agar bangsa kita Berharga Oke Luar biasa Iya kan Dan tidak berlaga Tidak berlaga Ya oke Tapi kan Bang Riza tetap mengatakan Belum masif Gimana coba Misalnya Kalau kita mau mendorong Perubahan Sementara Negara Misalnya Masih punya Kartu truth Misalnya BLT Gitu-gitu Apalagi menjelang pemilu Kan akan dipush Itu kan Refli masih ngomongin Soal pemilu Kita gak ngomongin Pemilu Iya maksud saya Ada konteksnya Maksudnya gini Untuk meredam Harga-harga tersebut Kemudian Negara Kemudian Bicara BLT Dan lain sebagainya Bisa meredam gak Terbatas Itu kan Kemampuan dia BLT Misalnya Jual Buluk Buas murah Itu kan hanya Di beberapa lokasi doang Oke Iya kan Di daerah-daerah Gak berubah Kemampuan kan terbatas Saya mas Sederhana Saya mantan ketua Buluk Kalau you mau turunin Di seluruh Indonesia You perlu stok 3 juta ton Dan Dan ternyata gak punya Sekarang pun beli Beras Setengah abal-abal Dari Cina Yang 1 juta ton Gitu lah Oke Amunisi gak cukup Oke Kalau untuk menutup semua Gak cukup ya Amunisi Oke Yang kedua Soal dinasti ini Memang sekarang Eskalasinya lebih tinggi Ketika Gibran Menjadi calon wakil presiden Tapi kan dulu Juga sudah dimulai Tahun 2020 Ketika Kaisang dan Bobi Nasution Dipaksakan untuk menjadi Kepala daerah Dan kita tahu betul Prosesnya itu Ya Aba-laba Prosesnya Gimana Ya Memang pada waktu itu Banyak orang Tutup mata lah Ah cuman wali kota Biarin aja kita Tidak menyangka Bahwa akhirnya Ini memang dipersiapkan Si Bobi Mau jadi gubernur Si Kaisang Mau jadi wali kota Di Depok Satu lagi Mau jadi wakil presiden Mereka mempermainkan Republik Indonesia ini Masalahnya sangat kompleks Penduduknya 270 juta Dijadikan mainan Dijadikan eksperimen Iya kan Anak-anak Jokowi Yang abal-abal Ya Tidak punya leadership Tidak punya kecerdasan cukup Tidak punya track record Memang dinasti Iya kan Biasa Tapi presiden Kennedy Bapaknya dulu Kepengen salah satu anaknya Jadi presiden Anaknya yang pertama Si Ju Disuruh masuk Angkatan udara Ikut perang dunia kedua Ditembak di selat Inggris Anaknya yang kedua Si John Disuruh Jadi angkatan laut Kapal U-Boatnya Ditenggelamkan oleh Jepang Di Pasifik Sebulan di laut Iya kan Jadi hero Habis itu Kemudian Jadi anggota DPR Anggota Kongresmen DPR Ada tangga-tangga lah Iya kan Nah Ada yang bilang Gandhi Indira Gandhi Iya Aduh Jangan asal ngomong aja deh Sejarah gak ngerti Bapaknya Gandhi Nehru Itu Elite India Lulusan Oxford Iya kan Indira Gandhi Udah ikut bapaknya Di dalam bagai hal Di sekolahnya juga Di sekolah Di Inggris Sekolah Elite di Inggris Si Indira Gandhi Habis itu Jadi anggota Kongres Jadi anggota DPR Tahunan kemudian Baru nongol Sebagai Perdana Menteri Termasuk Rajiv Gandhi Dan lain sebagainya Jadi dinasti itu Dibuild Dibuild Dengan Reputasi Dengan track record Bukan dadakan Eh Jokowi Lu bikin Kerajaan itu Dadakan Dengan Menggunakan Kekuasaan negara Aparat Negara Madat Amat Lu Kekuasaan Madat Amat Lu Sama Uang Itu Taipan-taipan Pemasalah Mencoba Menyogok Kamu Lewat Anak-anak Kamu Money laundering Gitu Masa Kita Mesti Bukain Ini Semua Mundur Lebih baik Daripada Dipermalukan Oke Nanti kita akan Itu lagi Soal faktor China juga Kan itu sudah Sudah berkali-kali Bahkan Faisal Basi Mengatakan Tidak ada negeri yang setolol Indonesia Ketika bicara soal Tata niaga Nikel 90% Keuntungan Nikel itu Balik ke China Dan kemudian Juga kita lihat Bagaimana Karpet merah Investasi China Dan China Atau Tiongkok Itu setiap saat datang Tapi Tidak memancing Apapun Di daerah-daerah Dimana penguasaan China begitu kuat Bahkan Ada satu Bang Rizal Ada satu Dokumen yang mengatakan Ya untuk Menudukan Indonesia Itu Suap Elit-elit daerahnya Dan dimana Ada investasi China Sudah bisa dipastikan Bahwa elit daerah Baik sipil Maupun militer Itu Berpihak Kesana Iya Yang di Sokok Itu kan Elit-elitnya Rakyatnya Malah Diusir Ya Tidak diberikan Ases Dan sebagainya Yang marah itu Rakyat Bukan elit Elit mah gampang Di Indonesia Sokok aja Iya kan Apa yang terjadi Perlawanan Dari daerah Di tempat-tempat Investasi China Ya rakyat Melawan seadanya Ya Tapi belakangan Mereka makin ganas Mereka bakar Ayo gitu Oke Tadi kan Soal investasi China tadi kan Elit-elit Rakyat Dan lain sebagainya Tapi itu kan sudah lama Bang Kalau misalnya Kita Ini sudah 9 tahun Refli harus Lihat konteks Timenya Oke Kadang-kadang Kadang-kadang Sesuatu itu kan Meningkat Secara gradual Sampai mencapai puncaknya Iya Nah puncaknya itu Di Rempang ini Oke Ya di beberapa Di Kalimantan Selatan Juga terjadi Iya kan Jadi Timing itu penting sekali Makanya saya selalu Di berbagai kesempatan Kalau kondisi objektif matang Ya terjadi perubahan Kita suka gak suka gak penting Ya Tapi kalau Temponya belum tepat Kondisi objektifnya Belum matang Ya dia gerakan gradual aja Sampai terjadi Kulminasi Nah hari ini Semua masalah Politik Masalah Hukum Masalah Apa Kerajaan ini Bertumpuk pada Satu time frame Itu bedanya Kenapa saya katakan Kondisi objektifnya Udah matang Yang diperlukan Itu leadership Supaya perubahan itu Tidak caustik Oke Tidak ngaco-ngaco Bang Rizal Sekarang ini memang Kita lihat PDI ya Sebagai Salah satu Faktor ya PDI berjasa Merdam Tiga priode PDI sekarang juga Paling tidak Berani Di frontliner Untuk Angket dan lain Sebagainya Tapi kan Terkesan Sangat pragmatis Sekali Karena Tidak mendukung Calon dari dia Saja Tapi kalau Mendukung calon Saya lihat misalnya Adian itu Pernah mengkritik Jokowi Tapi kemudian Tanya sama Jokowi Pak Jokowi sebenarnya Dukung siapa Begitu dia katakan Saya dukung ganjar Berhenti Kritik itu Tapi sekarang Mulai lagi kritik itu Saya membayangkan Seandainya nanti Majelis kehormatan itu Memutuskan Putusan itu Tidak sah Dengan Langsung Tidak langsung Lalu Gibran tidak Jadi Nyalon Dan Presiden Jokowi Balik lagi ke Pangkuan PDIP Misalnya Maka tidak akan terjadi Perubahan-perubahan itu Misalnya Tidak semudah itu Karena saya kenal Mbak Mega Mbak Mega itu Biasa dikhianati Waktu bapaknya Presiden Dia dipuja-puja Di undang kiri-kanan Begitu bapaknya Tumbang Ya kan Semua orang Pura-pura Tidak kenal Sama dia Sudah kenyang Dkhianati Dia dikhianati Oleh berapa Tokoh yang masih Ada sekarang Dan dia ingat Terus Ya Saya ingat Waktu saya main ku Invest Jokowi Saya dipanggil Sama Mbak Mega Ketengku Umar Oke Rizal Kamu Kenal saya Membang Taufik Udah puluhan tahun Tapi kamu ada jeleknya Apa Mbak Setiap saya ulang tahun Kamu gak pernah kasih hadiah Saya bilang Mbak Saya main Mau kasih hadiah apa Bahkan udah punya semuanya Jadi Rizal Tiga bulan lagi Saya ulang tahun Saya minta Kamu kasih hadiah saya Oke Dia 23 Januari Itu ulang tahunnya Ya Saya Ini juga Apa nih hadiahnya Dia bilang Hadiahnya Kamu ujukin Jokowi Supaya Memecat Rini Suwandi Rini Sumarno Sumarno Ya Karena Rini kan Rini loyal Sama Mbak Mega Begitu nempel Jokowi Pindah Ya saya setuju Saya janji Saya datangin Jokowi Di istana Mas Rini Sumarno Ini Jasanya penting Pada saat Pemilihan Mas Presiden 2014 2014 Dia bikin rumah transisi Dia mobilisasi dana Bukan uang dia Sumbangan dari Taipan-Taipan Dan dari BUMN Tapi kinerjanya Sebagai Menteri Pak ya Saya kasih contoh Gini-gini Jokowi Jokowi kalau saya Di dalam Banyaklah dengar saya Jadi gimana Mas Rizal Kita ganti Rini Tapi saya Pengen Mas belajar Dari Pak Harto Apa Siapa yang pernah Kerja sama Pak Harto Setelah pensiun Diurus sama Pak Harto Ya Ditaruh Jadi tubers Ditaruh Jadi komisaris Di swasta Dan lain Diundang Makan malam Mbak Pak Harto Ya Pak Harto bilang Mbak Ke istrinya nih Mantan kasat Atau mantan apa Kalau Dapak-apa Telepon Ibu Tin Dia Loyal banget Ini kan Suami istri Sama Pak Harto Diurus kita Jadi Gak boleh lupa Jasanya Rini Sumarno Mamas Kita kasih Kita apain dia Mas Rizal Kita Saran saya Kita angkat Dia jadi dubers Di Jepang Karena Anaknya Cucunya Kuliah di Jepang Jokowi setuju Berapa bulan Saya kan dipecat Nah Dua bulan sebelum Covid Saya diundang Ke Jepang Diundang Makan Sian Sama Mr. Yoshida Pada waktu itu Sekjan LDP Hari ini Perdana Menteri Jepang Waktu makan siang Ya Yoshida Katakan Dr. Ramli Waktu itu Jokowi Mengajukan nama Rini Sumarno Sebagai dubers Indonesia Di Jepang Kita LDP Menolak Semuanya Nolak Kenapa? Dia kan Antek Beijing Jadi saya Salah Harusnya saya usulin Dubers di Beijing Gagal Gue kasih hadiah Sama Mbak Mega Mbak Mega Ini juga inget Siapa aja yang mengkhianati dia Karena udah berkali-kali Kan Jokowi kan Minta Hak khusus Supaya Gibran Bisa jadi Bupati Bobi Bisa jadi Wali kota Wali kota Segala macem lah Dia sendiri Minta perpanjangan Iya kan Mbak Mega Akomodasi Tapi Jokowi Mengkhianati dia Makanya dia Misu-misu Nah Megawati Misu-misu aja Udah cukup Untuk realisme Megawati Si Wali kota Solo Si Rudy Hendro Priyono Masington Lain-lain Buat mobilisasi Iya kan Atek Jokowi Secara lebih termuka Gitu Nah Tapi Seperti saya katakan Sama kawan-kawan Kita gak boleh Mengandalkan Pertentangan elite ini Iya Karena elite kan Kementingannya sering Jangka pendek Iya Kita harus fokus Dengan people power Hanya kadang-kadang Konfigurasi politik aja Kadang-kadang Iya kan Itu garam lah istilahnya MK ini garam Buat perubahan Bagus Iya kan PDP Bagus Tapi jangan ngandelin Perubahan itu Pada ini Akhirnya harus People power Dan harus mahasiswa Yang mula-mula Ikut gitu lah Sebagai frontliner Sebagai frontlinernya Oke Nah persoalannya kan Cuman skala Iya kan Walaupun udah terjadi Di beberapa kota Bulan puasa Mahasiswa dimu Di 11 kota Cukup besar Terakhir di Jakarta Berapa minggu yang lalu Skalanya masih belum cukup Saya bilang Kauan-kauan mahasiswa Dan aktifis Kalau udah 50 ribu Rakyat ikut kamu Kalau udah 100 ribu Tentara Secara gak langsung Pasti bilain kita Jokowi selesai Dia bukan Suarto Gak ada apa-apanya Suarto aja Hanya jatuh 21 hari Setelah tanggal 2 Mei 98 di Makassar Iya kan Jokowi Kalau ini udah Jalan semua Kurang dari 2 minggu Dia selesai Bang Rizal Bang Rizal Meyakini bahwa Perbaikan Indonesia Sefundamental itu Harus dimulai dari Mundur Atau Diberhentikannya Jokowi Iya Karena setelah itu Kami ingin Agar supaya Sementara Buat waktu Ini usulnya Pak Tri Kepada saya Dia bilang Mas Rizal Usul saya Kalau terjadi sesuatu Sebut itu presidium Tadinya dia minta Terim firat Saya bilang enak aja Terim firat Tidak berbuat sesuatu Melakukan perubahan Sibuk ngejilat Jokowi Terjadi perubahan Ingin kuasa Enak aja loh Iya kan Dan yang kedua Saya maunya 9 orang Pak Tri bilang Mas Rizal Kalau itu Ikutin Pengalamannya Pak Arto Waktu Bung Karno jatuh Pak Arto gak langsung Jadi presiden Dia bikin presidium Ketuanya Pak Arto Anggotanya itu Hamengku Bono Dan ada Malik Tiga aja Tiga Dua tahun pertama Tahun pertamanya Ngurusin beras doang Tahun kedua Ngurusin ekonomi Tahun ketiga Baru Pak Arto maju Istilahnya presidium Saran saya Kalau terjadi perubahan itu Sebut itu presidium Terima kasih Pak Tri Kalau waktunya tiba Kita sebut ini presidium Tapi kita gak butuh Waktu tiga tahun Kita hanya butuh Waktu enam bulan Lo apa bisa Bisa Habibi bikin pemilu Cuman Enam bulan Kok Iya kan Apa yang mau dilakukan Enam bulan Satu Ya Tangkep Adili Iya kan Yang terima Sogokan-sogokan Kagak jelas ini Termasuk keluarganya Jogowi Nah yang kedua Adalah Kita hapuskan threshold Sebagai undang-undang dasar Nah Setiap partai Boleh ngajukan calon Ada 17 pasangan Semakin kompetitif Semakin bagus Gak bisa Hanya modal masuk Gorong-gorong Atau pangeran titok Jadi presiden Yang ketiga Kita ubah sistemnya itu Langsung Kesatlet Seperti tadi Sehingga fair Dan objektif Abibilah Pemilu 6 bulan Rapi Amanah Persis tahun 55 Kita bikin yang sama KPU Bawasul Kita ganti Yang kedua Bulan pertama Presidium Akan nurunin Harga Listrik Harga BBM Dulu kita akan turunin Yang kedua Harga listrik Ke posisi 3 tahun yang lalu Sehingga cicilan rakyat Untuk membayar listrik Setiap bulannya Turun 30% Sehingga Di kantongnya ada uang Yang ketiga Kita akan Naikkan alokasi Kredit UKM Dari 18% Total kredit Ke 33% Iya kan Dalam waktu 1 tahun Kebayang gak itu 60 juta UKM Akan punya uang Ekonomi hidup Tahun depan Walaupun ada resesi Ekonomi Indonesia Akan mampu bertahan Yang keempat Kita adakan Pemilu yang betul-betul Competitive Tapi saya minta Yang terlibat Dalam kejahatan Konstitusi Harus diadili Terima kasih Serius ini Ini soal-soal yang serius ya Saya membayangkan Misalnya ya Kan kalau kita bicara time frame Bang Rizal Kan perubahan itu harus sebelum pemilu dong Iya kan Kalau misalnya kita Bicara Misalnya perubahan itu setelah Pemilu Pencoblosan terjadi Maka tidak akan ada perubahan yang Bang Rizal sebutkan kan Tentunya Ini pertanyaan ini banyak Dan saya gak mau jawab Oke Kenapa Setiap Political War Atau real war Surprise factor itu penting Oke Misalnya Jepang mau nyobu Amerika di Pearl Harbor Dia pura-pura Keguam dulu Last minute Sejam geser Pearl Harbor Amerika babak bel Ya Waktu Eisenhower Komandan segutu Ngelawan Jerman Dia bikin Rencana decoy Rencana abal-abal Bahwa dia akan Mendarat di Perancis Selatan Latihan Seolah-olah kesana Jerman fokus Ternyata dia Lebih ke utara Di Normandy Jerman kalah Bahkan Amerika Negara superkuasa Mau ngebom Nuklir Jepang Presiden Truman Perintahkan Dia bikin Rencana decoy Seolah-olah Kemana dulu Ya Karena Kalau Diketahui Oleh Jepang Bahwa Ada bom nuklir Jepang akan Kirimkan Pesawat-pesawat Kecil Pesawat bunuh diri Kami kasih Tabrakin aja Di bomber Atau Truman Sengaja Kasih Decoy Ece-ece Abal-abal Seolah-olah Mau kesini Last minute Geser Nagasaki Gengoslima Jepang kalah Jadi di dalam Political War Maupun Real War Perlu decoy Dan perlu Surprise Factor Itulah kenapa Suartoh gak Nyangka Dia pikir Dia kuat Baru kepilih 100% Bisnis dukung dia Media dukung dia Hanya butuh Waktu 21 Hari Itu surprise Factor Kenapa dia Kaget Dan akhirnya Ngundurkan diri Presiden Jokowi ini Sebelum Sekarang Sebelumnya Oleh para pendukungnya Sangat Sangat Terutama Bahlil Sangat Pede banget Katanya Kalau mau menang Harus dengan Jokowi Kemudian 80% Orang Puas Dengan Jokowi Dan lain sebagainya Tapi ini Sebelum terjadi Perpecahan Sekarang ini Itu Bang Rizal Lihatnya gimana Surveyor Surveyor Ini Polster Ini Saya sebut Polster RP Rupiah Polster Berbayar Iya kan Mereka bukan Bagian Mengembangkan Demokrasi Seperti Di Filipina Dengan Namfrel Mereka ini Bagian yang Merusak Dan Parasit Dari demokrasi Karena Soal dibayar Doang Refli Nama Suruh aja Bayar Berapa 10 miliar Tiba-tiba Calon presiden Paling top Tergantung Siapa yang Bayar Cetek Mereka ini Iya kan Kan gampang Surveyorang yang Sama terus Ya sebelum Surveyor Bagi-bagi Apa Ya pasti Bilih Jokowi Puas semua Gitu aja Kalian Ini intelek Tapi bikin Bodoh Rakyat Indonesia Kalian Parasit Dari demokrasi Poster Rupiah Nanti Sehabis Jokowi Jatuh Kita bikin Aturan polling Yang benar Pakai skala Skala meter Bang Rizal Kalau Nol itu Sangat tidak yakin 100% Sangat yakin Berapa Persen Bang Rizal Yakin Kalau saya lihatnya begini Berbagai kesalahan Belundur tadi Soal harga Soal Politik Dinasti Soal Cina Itu kan mereka Yang bikin Kesalahan-kesalahan Bukan kita Bahwa Semua Bertabrakan Dalam Time frame Yang bersamaan Dekat Istilah itu Saya jalan Tuhan Tuhan Udah kasih Sinyal kok Dengan kesalahan-kesalahan Begini Jokowi Misalnya Kebiasaan Merusak Sistem Dulu Recruitment Perwira Di Amri Bagus banget Ada Wan Jakti Dewan Jabatan Tinggi Yang menyeleksi Misalnya Gus Dur Minta Siapin 5 Calon kasat Mereka yang Analisa Kekuatannya Kekuangannya Seandainya Kita pilih Yang nomor 4 Tidak jauh beda Dengan yang pertama Jokowi Selama 10 tahun Wan Jakti Ini Dia gak manfaatkan Tergantung Dia pribadi aja Mantu siapa Dia mau angkat Anak siapa Yang dia angkat Dia merusak Sistem Ya Padahal Sistem Recruitment Di dalam Perwira Tinggi itu Kamu harus Perwira AMN 20 yang terbaik 10 Komandan Korea Yang paling baik Seskuat Lulus Paling baik Dan Baru Bisa naik ke atas Gak dadakan Nah teknik dadakan Instan ini Dia pakai Buat nge-push Anaknya Ya Yang abal-abal ini Terima kasih Kalau sudah Terima kasih ini Sudah mau selesai Tapi Tapi The last Answer Berapa persen Yakin tadi Sekala meter 0 sampai 100 Itu Makin lama Saya makin Percaya Ingat God willing God willing Kun Vayakun Oke Everything will happen Oke Itu jawaban Gus Kun Vayakun Kun Vayakun Dua tahun Sebelum dia jadi presiden Oke Saya ngedorong dia Pakai kursi roda Setengah Mata kan Kursi roda Yang Rizal Dua tahun lagi Saya jadi presiden Oh dia bilang begitu Saya kan bingung Naik kursi roda Ada masalah mata Kok yakin Rizal Kun Vayakun Oke Ya hari ini Jawaban saya Kun Vayakun Ya Selamat datang sekalian Tentu banyak hal Yang bisa kita gali Lebih lanjut Tetapi nanti kita lihat Bagaimana hari-hari ke depan Kalau saya Berpikir soal time frame Wah itu Pasti tidak lama lagi Kalau time frame nya Ini nanti Kedepan pemilu Ada Ada liburan Apa Akhir Desember Dan lain sebagainya Tapi nanti kita lihat Sekaligus juga Ngecek Apakah istana Masih kuat Untuk Menghadang gelombang Bahan yang diinginkan Ya itu saja Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak Tidak Kram Tadis Tidak Tidak Tidak